Persib Bandung berada di puncak kelas main Mark Blok ingatkan jagan terbawa suasana. Terungkap alasan Persib Bandung kontrak rezal di selama 2 tahun meski punya riwayat cedera serius. Maung Bandung harus ikhlas ditinggal 3 pemain mudanya. Langkah Persib Bandung untuk mengakhiri puasa gelar terbuka lebar. Persib Bandung berada di puncak kelas main Mark Blok ingatkan jagan terbawa suasana. Persib Bandung sukses merebut posisi puncak kelas main Liga 1 2022-2023 yang sebelumnya ditemati oleh Persija Jakarta. Persib mengkoleksi 39 poin dari 19 pertandingan yang telah dijalani. Maung Bandung juga masih menyisakan satu laga tunda melawan Bayangkara Aussie. Berstatus sebagai pemuja kelas main gelandang Persib Bandung-Bark Blok mengingatkan agar skuad pesutan Luis Mila tersebut tidak terlalu terbawa suasana. Karena kompetisi masih panjang dan menyisakan 14 pertandingan lagi. Ya, kemarin kami di kelas main peringkat pertama, tapi perjalanan masih jauh. Kami tidak usah selebrasi sekarang atau apapun. Ujam mata pemain Persija Jakarta tersebut. Pada pekan ke-21, kompetisi Persib Bandung akan menantang PSIS Semarang di Stadion Jati Diri Semarang, Jawa Tengah pada selasa 31 Januari mendatang. Dikatakan oleh Mark Locke, Persib Bandung harus terus fokus menantap pertandingan di depan. Kami senang kemenangan, tapi fokus terus. Tutur pemain kelahiran Belanda tersebut. Terungkap Alasan Persib Bandung Kontrak Rezaldi Selama 2 Tahun Meski Punya Riwayat Cidera Serius Persib Bandung memboyong Rezaldi Hehanusa dari Persija Jakarta di jendela transport tengah musim. Melalui laman resmi krap, Persib Bandung mengumumkan kesempatan kerja sama dengan pemain berusia 27 tahun itu. Di Persib, Rezaldi diberi kontrak berdurasi 2 tahun dan akan membela Maung Bandung hingga 2025 mendatang. Perekutan Rezaldi dilakukan dengan mekanisme transfer sebab ia masih terikat kontrak dengan Persija sebelum diboyong ke Bandung. Perekutan Rezaldi sempat menimbulkan tanda tanya sebab ia punya riwayat cedera yang cukup panjang. Sederhan kontrak 2 tahun yang diberikan Persib juga dipertanyakan. Menurut laman transfer market, Rezaldi punya 3 riwayat cedera. Pertama terjadi pada musim 2018-2019, di mana saat itu ia bahkan harus absen selama 278 hari. Karena mengalami robek pada bagian ligamen lutut. Kemudian di musim 2021-2022 kemarin, Rezaldi juga mengalami cedera cukup panjang hingga harus absen selama 149 hari. Pemain yang akrab di sampah bule ini pun mengalami gangguan tendon Achilles. Musim ini, bule juga sempat mengalami sakit hingga harus absen di 6 pertandingan Persija Jakarta. Akibat cedera yang dialaminya itu posisi pemain yang membawa Persija juara Liga 1 2018 itu tergantikan oleh Firza Andika. Di Liga 1 musim ini, Rezaldi bahkan baru bermain sebanyak 4 kali dengan waktu bermain hanya 98 menit. Karena itulah banyak yang mempertanyakan perekrutan Rezaldi Heihan Dosa untuk mengisi kekosongan di posisi back kiri. Sementara itu, Direktur PT Persib Bandung bermartabat PBBT di Cahyono mengungkapkan transfer Rezaldi dilakukan sesuai dengan permintaan pelatih Louis Mila. Termasuk soal durasi kontrak 2 tahun yang diberikan. Rekomendasi dari Coach Mila untuk mengisi kekosongan pos back kiri durasi 2 tahun juga rekomendasi dari pelatih. Meski begitu, kedatangan Rezaldi tetap disambut hangat oleh publik sepak bola Bandung. Boleh diharapkan mampu bangkit dari cedera dan bisa merunjukkan performanya sebagai salah satu back kiri yang pernah diandalkan oleh Louis Mila. Keduanya memang pernah bekerja sama di tim DAS Indonesia pada 2017-2018 lalu. Baung Bandung Harus Ikhlas Ditinggal 3 Pemain Mudanya 3 pemain dalam waktu dekat harus meninggalkan Persib Bandung setelah dipanggil untuk membela tim DAS Indonesia U20 Proyeksi Piala Asia U20 2023. Hal tersebut diketahui setelah PSSI merilis daftar pemain yang diminta untuk berkabung dalam pemusata latihan tim DAS Indonesia U20 di Jakarta. Dalam akun Instagramnya, PSSI memanggil 30 pemain muda untuk melakukan pemusata latihan pada bulan Februari mendatang. Pemanggilan 30 pemain ini merupakan langkah PSSI untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Dari 36 pemain yang dipanggil PSSI, terdapat 3 pemain dari tim Persib Bandung. Ketiga pemain tersebut ialah Kakang Rudianto, Ropi Darwis, dan Ferdian Shah. Tidak hanya itu, sejumlah pemain jumlah diklat Persib Bandung yang kini berada di tim lain juga dipanggil oleh pelatih tim DAS Indonesia Sintayong. Mereka diantaranya ialah Ronaldo Guate, Dimas Julio Pamukas, dan Erlangga Setio. Di Piala Asia edisi kali ini Indonesia tergabung di grup A bersama sang tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Syria. Pada langkah pertama Indonesia jumpa Irak pada 1 Maret 2023. Langkah Persib untuk mengakhiri puasa gelar terbuka lebar. Abisi Bali United sebagai juara bertahan Liga 1 untuk kembali merajai kompetisi musim ini, sepertinya bakal sulit terwujud atau bahkan bukan mustahil gagal total. Bagaimana tidak hingga pekan ke-20 ini, Bali United masih tertahan di posisi kelima dalam kelas men sementara Liga 1 musim ini? Sebenarnya, Bali United masih berada dalam jalur perebutan gelar Liga 1 musim ini, sebab mereka hanya berjarak 4 poin dengan Persib Bandung yang saat ini berada di puja kelas men. Meskipun demikian, persaingan Liga 1 begitu sengit. Ada banyak tim lain yang memiliki poin berdekatan dengan Bali United, sehingga ini bisa menghemat Bali untuk mempertahankan gelar juara Liga 1 musim ini. Saat ini, Serdanu Tridatu juga tegak dalam penurunan performa, di mana dari 5 laga terakhir, tim Aswan Teko tersebut hanya sekali menang, 2 kali imbang, dan 2 kali kalah. Di laga sebelumnya, Bali United susah payah untuk menahan imbang tim promosi seperti Rastu Santara LC dengan skor ketat 4-4. Selanjutnya, Bali United juga terlalu banyak kemumpulan di Liga 1 musim ini yang membuat mereka akan kesulitan untuk mempertahankan gelar juara musim lalu. Bayangkan saja dari 20 laga yang sudah dimainkan di musim ini, Bali United sudah kemumpulan 30 gol. Itu artinya gawang Bali United yang dikawal oleh Nadio Arga Wendatal sudah kemumpulan 30 kali, yang artinya mereka sudah dibawa lebih dari 1 gol di setiap pertandingannya. Terakhir ada faktor Persib Bandung yang balsu dalam perebutan gelar juara Liga 1 yang sedang unbeaten. Bayangkan saja bersama Luis Mila, Persib Bandung sudah 11 laga beruntun unbeaten atau tak terkelakan. Unbeaten Persib Bandung akan mempersulit laga Bali United untuk menjuara Liga 1 musim ini. Hal itu dikarenakan Bali United akan sulit mengejar Persib Bandung. Selain itu Persija Jakarta Aswan Thomas Dahl juga sedang bangkit dengan retetan hasil positif di beberapa laga terakhir. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!